Sampul maut jelit tiga. Dengan sikap siap sedia dan gergetan, Hong Kong Hu ingin menuturkan pembunuhan di tempat Kiu It, tetapi O Wulosi meredakan suasana dengan berkata. Banyak orang telah mengetahui bahwa Kong Yatai Hiap tidak pernah berbuat keji semenjak berkecimpungan di kalangan rimba persilatan. Tetapi hari ini aku sungguh merasa kecewa sekali karena mengira Kiu It telah menipumu berkenan dengan Ciam. Hwa Giok Siu, kau telah membunuhnya beserta semua anggota keluarganya. Kau juga telah membunuh Hyo Taiko, Tong Tutit, Chiam Bun, dan Losan Song Kiam. Mereka itu tak ada sangkut pautnya dengan Chiam Hwa Giok Siu, tetapi kau telah juga membunuh mati mereka. Apakah kau tidak takut jika kawan-kawan atau saudara-saudaranya nanti datang untuk membuat pembalasan terhadapmu? Kong Yakut, kau mungkin kuat dan berpengaruh sekali, tetapi aku yakin kau tak dapat melawan banyak orang. Tetapi Kong Yakut mendengari tuduhan-tuduhan itu dengan agak tenang, bahkan kemudian sambil bersenyum ia menyaut. Kedua Tai Hiap kira aku ini telah tertipu oleh Kiu It sehingga aku membunuhnya dan semua anggota keluarganya. Mengingat akan tali persahabatan kita di kalangan rimba persilatan dan agar tidak menerbitkan salah paham di antara kita, Aku mohon kedua Tai Hiap bersabar sedikit untuk mendengari penjelasanku. Aku sudah berusia 50 tahun lebih, dan selama jangka waktu yang agak lama itu, aku yakin aku pernah juga menolong orang. Aku belum pernah menipu orang, tetapi jika orang ingin juga menipu aku, Aku pun takkan tinggal diam perbuatannya itu berbareng dengan selesainya kata-katanya itu ia menabas udara kosong dengan telapak tangannya menunjukkan rasa gusarnya. Mustika yang aku bawa dari pegunungan Tiang Pek San adalah Ciam Hoa Gyok Siu yang tulen ia melanjutkan. Tetapi yang dibawa oleh Kiu It ke tempatnya adalah mustika yang palsu. Tentang membantu Partai Silat Ciarit Hock, aku mengetahui bahwa Kiu It memang bermaksud menipu aku, tetapi aku tak menghiraukan itu. Barusan kedua Tai Hiap mengatakan bahwa Kiu It telah mati terbunuh. Aku merasa sangat sedih hati mendengar berita itu. Percayalah pembunuhan tersebut tidak ada sangkut lautnya dengan aku. Aku mengira orang yang membunuh itu menganggap bahwa Kiu It betul-betul telah memiliki Ciam Hoa Gyok Siu, dan orang itu telah pergi ke tempatnya dengan maksud merampas mustika itu. Aku pun yakin orang itulah si pembunuh saudara angkat kalian. Di kalangan Rimba Persilatan, ia dapat melakukan pembunuhan sekejam itu terbatas sekali jumlahnya. Jika kedua Tai Hiap berhasrat membuat pembalasan atas kematian Kiu It, maka kalian harus menyelidiki dengan teliti dan cermat. Tadi kalian telah menuduh serta mencaci maki aku habis-habisan tanpa mempunyai bukti-bukti yang kuat. Tetapi karena yakin kalian salah paham, aku pun tidak mengambil pusing. Hanya sayang sekali kalian telah bertindak terlampau ceroboh. Peringatan itu merupakan juga suatu ejekan pedas terhadap Au Lo Si dan Hou Kong Hu, namun penjelasan itu telah membuat mereka jadi sadar, bingung dan tak lagi berani menebak-nebak sembarangan siapa adanya pembunuh Kiu It itu. Untuk sementara waktu suasana di ruangan itu menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara orang bernapas saja. Kong Ya Kut segera mengambil tempat duduk setelah memberi penjelasannya, sambil mengawasi kedua tamunya. Tiba-tiba terdengar Au Lo Si tertawa berkakakan dan berkata, orang-orang di kalangan rimba persilatan telah menyatakan bahwa Kong Ya Tai Hiap sangat bijaksana, dan sekarang terbukti memang demikian. Kiu It hanya seorang jago silap dan aku yakin dia tak dapat menipu orang apalagi Kong Ya Tai Hiap yang cerdik pandai. Aku minta maaf atas kecerobohanku tadi. Namun aku masih juga belum dapat memecahkan teka-teki pembunuhan besar-besaran itu. Kong Ya Kut bersenyum lebar mendengar ucapan itu. Kedua Tai Hiap telah datang dari tempat yang jauh, katanya. Aku harus menjamu kalian, sambil meneriakan orang-orang yang menyiapkan hidangan dan arak. Barusan Kong Ya Tai Hiap telah menceritakan peristiwa partai Tiang Pek, Kiam, kata Au Lo Si, dan kira bagaimana pemimpin partai tersebut memperoleh mustika mujizat itu. Apakah kita dapat mengetahui seluk-beluknya? Sambil bersenyum dan mempersilahkan tamu-tamunya makan dan minum, Kong Ya Kut berkata, Cerita ini agak panjang, tetapi jika kalian ingin mengetahui aku telah menceritakan segala sesuatu. Sebagaimana kalian telah mengetahui, partai silat Tiang Pek, Kiam dulunya tergolong sebagai salah satu partai silat yang sangat dimalui. Namun dalam beberapa tahun ini, partai itu telah mengalami kemerosotan hebat sekali dan aku rasa kalian pun tentu sudah mengetahui juga akan hal ini bukan? Dengan hampir berbareng Au Lo Si dan Hou Kong Hu mengangguk. Maka mulailah Kong Ya Kut dengan kisahnya. Semasa mudanya Kong Ya Kut tak pernah mempunyai hubungan dengan partai Tiang Pek, Kiam. Baru pada tahun yang lalu Ki Uit datang ke tempatnya dan memberitahukan bahwa partai Tiang Pek, Kiam tengah menghadapi krisis dan memintanya datang membantu. Semula Kong Ya Kut menolak permintaan itu, karena Sung Kan mencampuri urusan orang lain, tetapi Ki Uit memberitahukan bahwa partai Tiang Pek, Kiam akan memberikan hadiah yang tak ternilai harganya, ialah Ciam Hua Giyok Siu kepada siapa saja yang dapat membantu mengatasi kesulitan partai tersebut. Setelah mempertimbangkan masak-masak, Kong Ya Kut jadi sangat tertarik oleh benda ajaib yang akan diberikan sebagai hadiah itu. Maka segera ia menanyakan kesulitan-kesulitan partai itu. Dari Ki Uit ia mengetahui bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh partai silat itu rumit sekali. Kesulitan ke satu. Saudara seperguruan Cia It Hock, Pek Tiong Tian, telah bermusuhan dengan ketiga jago silat pedang dari partai Kong Tong Sakyam, dan ketika Pek Tiong Tian bertarung melawan ketiga jago silat pedang itu, ia telah terluka di kakinya, tetapi Kim Chin Hu, salah satu ketiga jago silat pedang itu, juga kena jotosannya. Mula-mula jotosan tersebut tidak mengakibatkan apa-apa. Tetapi kemudian setelah Kim Chin Hu menikah dan istrinya melahirkan anak, luka bekas jotosan Pek Tiong Tian itu merupakan luka di dalam tubuh yang tak dapat disembuhkan lagi. Oleh karena itu, partai silat Kong Tong Sakyam ingin membalas dendam dan segera mengumpulkan orang-orangnya dan menantang partai silat Tiong Pek Tiong bertarung pada tanggal 1 bulan 3. Kesulitan kedua. Belum selang beberapa lama ini partai silatang Sipang yang senantiasa bermusuhan terhadap partai Tiong Pek Tiam, setelah mengetahui kemerosotan partai lawannya lalu mendesak supaya partai tersebut pindah dari pegunungan Tiong Pek dalam jangka waktu 2 bulan, dan jika tidak mereka akan disapu bersih oleh partai silatang Sipang. Kesulitan ketiga. Kuil Cipo Si di pegunungan Gergo Taisan telah kehilangan suatu mustika, dan pencurinya telah meninggalkan sajak yang berbunyi. Angin meniup lama, tiang, sekali, ombak putih, pek, bergolak-golak dan menari. Yang mengambil mustika ini, telah melarikan diri, Ki. Pemimpin Kuil Cipo Si itu, Bak Kiam Taisu, telah memetik tiap-tiap huruf kepala dari sajak dan menggabungkannya menjadi satu. Tiang Pek, mengambil dan melarikan diri. Bak Kiam Taisu mengambil kesimpulan bahwa partai Tiang Pek, Kiam lah yang mencuri mustika itu. Maka ia menulis surat kepada partai itu, menuntut agar mustika tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan. Demikianlah tiga soal yang sulit sekaligus telah menimpa partai Tiang Pek, Kiam, dan Ciarit Ho tidak berdaya. Kiyot yang mengetahui kesulitan-kesulitan itu tetapi karena tak mampu membantu, ia lalu minta bantuan Kong Yakut dengan maksud memancing di air keruh. Di samping itu karena ia mengetahui bahwa Kong Yakut mengenal baik partai Ang Sipang dan juga Bak Kiam Taisu dari Ngorgo Taisan, maka menurut anggapannya si orang Si Kong Ya itulah orang yang paling tepat untuk diminta pertolongannya. Maka setelah meninggalkan pesan kepada orang-orangnya, berangkatlah Kong Yakut bersama-sama Kiyot, putera angkatnya Kong Yakim dan dua orang muridnya ke pegunungan Tiang Pek. Pada pertengahan bulan dua itu suasana sebelah selatan sungai Tiang Keng sudah menunjukkan musim semi, tetapi di sebelah utara masih terlihat selju menutupi jalan. Kong Yakut tampaknya sedih melihat keadaan alam yang tidak adil itu, tetapi tidak demikian halnya dengan Kiyot yang ingin lekas-lekas sampai di pegunungan tersebut. Mereka semua memiliki ilmu silat yang tinggi, maka betapapun sukarnya perjalanan itu dapat mereka tempuh dalam waktu yang singkat sekali, dan mungkin juga kedatangan mereka yang cepat itu telah berhasil menolong partai yang tengah ditimpa bahaya keruntuhan itu. Ketika hampir tiba di markas besar partai itu, yang terletak di lereng pegunungan Tiang Pek yang bernama Leng Tiang Kuan, mereka dibikin kaget oleh jeritan yang menyayatkan hati. Kong Yakut mendungak dan menatap keadaan sekitar pegunungan itu. Kiyotai Hiap. Mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak beres, kata Kong Yakut sambil menyuruh putra angkatnya memimpin dua orang muridnya masuk ke markas itu dari pintu belakang. Ia sendiri bersama-sama Kiyot segera memburu ke muka. Cahaya lampu masih bersinar dari Leng Tiang Kuan, tetapi suara jeritan sudah tidak terdengar lagi. Kiyot jadi tidak sabaran dan berseru keras. Hei kalian yang berada di Leng Tiang Kuan, Sam Kiat Sian Seng dari Tan Kwei San Cong sudah berada di sini. Lalu dari dalam markas itu tampak loncat keluar seorang yang berjubah warna abu-abu dan bersenjata pedang panjang sambil berseru. Kong Ya dan Kiyotai Hiap berada di mana? Kong Tong Sakyam ingin membunuh pemimpin kami, Cia Itok. Tatkala itu betul saja keadaan di Partai Tiam Pek Kiam sudah kacau. Tiga orang murid dari empat yang dapat diandeli sudah terluka. Yang berlari dan berseru tadi adalah seorang murid Partai Tiam Pek Kiam yang telah dilukai oleh Tong Peng, seorang jago silat sewaan yang istimewa diundang oleh Partai Kong Tong Sakyam. Cia Itok melihat murid kesayangannya dibunuh mati, dan penolong yang diharap-harap belum juga tiba, maka ia terpaksa melawan dengan dekat, dan ketika ia melawan Kim Chin Jie, salah satu dari pemimpin Partai Kong Tong Sakyam, ia merasa bahwa ia masih dapat bertahan. Dalam kegelisahannya, ia menjadi sangat kegembira ketika mendengar seruan Kiyotai, dan segera meloncat menghampiri Kong Yakut seraya berkata, Aku gerang sekali Kong Yatai Hiap telah tiba. Sementara itu pertempuran pun dengan tiba-tiba jadi terhenti. Kong Yakut memperhatikan bahwa di pekarangan depan Leng Liang Kuan telah ditancapkan banyak obor, beberapa tojin, pendepta, berdiri di sebelah kanan, dan di bawah atap gedung tampak duduk di atas bangku panjang, empat jago silat yang berusia lebih kurang setengah abad. Kong Yakut segera yakin bahwa mereka itu adalah tampuk pimpinan dari Partai Kong Tong Sakyam yang telah datang hendak membuat perhitungan terhadap Partai Tiam Pek Kiam. Karena belum pernah ada hubungan dengan partai itu, maka sambil mengangkat kedua tangannya Kong Yakut memberi hormat seraya berkata dengan nada keras. Aku Kong Yakut malam ini. Belum selesai ucapannya itu ketika Kim Chin Jie, salah satu pemimpin Partai Kong Tong Sakyam mengejek. Sakyat Sian Seng sudah terkenal di Kolong Langit, dan kita juga sangat menghormatinya. Betul nada ucapan itu sangat hormat, namun Kong Yakut harus menghadapi musuh-musuh Partai Tiam Pek Kiam itu. Dengan sikap yang tenang ia menyaut. Aku Kong Yakut hanya seorang bubeng siaucu, orang yang tak terkenal, dan tak dapat dipersamakan dengan para tai hiap dari Partai Kong Tong Sakyam. Ketika itu sambil menatap Kim Chin Jie, Kiyo Yit berkata, Kong Ya Tai Hiap, yang bicara itu adalah Kim Chin Jie Tai Hiap, si tujuh keistimewaan. Kiyo Yit sengaja menyebut si tujuh keistimewaan itu keras-keras untuk membangkitkan amarah Kong Ya Kot, tetapi ia menjadi kecele, karena ternyata si dewa sakti tak dapat dibakar. Tampak ia berdiri tenang sambil menatap Kim Chin Jie yang terdengar berkata, Betul aku mempunyai julukan tujuh keistimewaan, namun aku tak dapat melawan Kong Ya Tai Hiap yang memiliki ilmu silat maha tinggi. 5. Kong Ya Kot masih berdiri tenang, hanya matanya menatap tajam bakal lawannya itu. Kemudian terdengar Kim Chin Jie berkata lagi, Apakah Kong Ya Tai Hiap datang ke sini pada malam ini dengan maksud pesiar atau ingin membantu Partai Tiang Pek, Kiam? Aku pun ingin bertanya, apakah Kim Tai Hiap beramai-ramai datang ke sini pada malam ini dengan maksud pesiar atau memang sengaja ingin mencari musuh kata si dewa sakti sambil mengelus-elus jenggotnya. Kim Chin Jie tercengang melihat ketabahan lawannya itu, namun ia tertawa gelak-gelak seraya menyaut. Pertanyaan jitu. Pertanyaan jitu. Tetapi Kong Ya Tai Hiap tak usah menanya mengapa aku Kim bersaudara telah datang ke sini, karena tentu kau telah mengetahui bahwa kita datang untuk membalas dendam. Membalas dendam adik kita yang tewas. Apakah langkah kita ini salah? Dalam rimba persilatan, budi dan dendam jelas sekali perbedaannya. Yang pertama harus dibalas, sedangkan yang kedua harus dibikin perhitungan. Pertanyaan Kim Chin Jien sangat jitu, namun Kong Ya Kot yang telah mengetahui jelas duduknya perkara menyaut. Aku betul-betul seperti kodok di dalam sumur, tidak mengetahui bahwa adikmu telah tewas. Aku mohon menanya. Kera bagaimanakah tewasnya adikmu di tangan Chia Tai Hiap? Menurut pengetahuanku, selama 10 tahun belakangan ini dia belum pernah menginjak daerahmu, malah sebaliknya kalian ketiga saudara dari partai Kong Tong Sakiam yang sering mundar mandir di daerah pertengahan, bahkan di daerah pegunungan Tiang Pek San ini. Apa maksudnya ini? Kim Chin Jien menjadi gusar ditanya begitu, sambil menahan amarahnya ia menyaut. Adikku bukan tewas di tangan Chia Ditok, tetapi dia mati akibat totokan Pek Tiong Tian yang menjadi saudara angkatnya orang Si Chia itu. Kita mengetahui bahwa Pek Tiong Tian bersembunyi di sini, jika kita datang ke sini untuk membuat perhitungan, apakah tindakan kita ini harus disesalkan dan salah? Hektometer, tidak mungkin kata Kong Ya Kot. Menurut pengetahuanku, Pek Tiong Tian telah lumpuh kedua kakinya dan telah menjadi orang cacat, sedangkan ketiga sandara Kim terkenal lihai ilmu silatnya. Jika kau bilang adikmu tewas di tangan Pek Tiong Tian, aku betul-betul tak dapat mengerti kata-katamu itu. Bukan main gusarnya Kim Chin Jien, tampaknya ia sudah hilang sabar. Aku sudah lama menaruh hormat kepadamu yang senantiasa bertindak bijaksana. Tetapi sekarang kau telah mempermainkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang ganjil. Apa maksudmu bentaknya? Hah? Aku mempermainkanmu Kong Ya Kot balik menanya. Dengan care apakah aku mempermainkanmu? Aku hanya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan kenyataan atau kejadian. Kim Chin Jien yang memang kurang pandai bicara itu jadi menggigil dadanya saking gusar. Adikku telah ditotok oleh Pek Tiong Tian banyak tahun yang lalu, dan luka di dalam tubuhnya itu tak dapat disembuhkan sehingga ia meninggal dunia. Sekarang kita datang ke sini dengan maksud mengambil batok kepala orang Sipek itu, agar dapat aku taruh kepalanya di depan kuburan adikku. Dan siapapun tak dapat merintangi tindakan kita ini. Demikianlah tanya-jawab itu berlangsung dengan sengit, sehingga orang lain tak berkesempatan bicara. Ketika itu empat orang yang duduk di bangku panjang, di bawah atap rumah, sudah siap sedia untuk menyerang Kong Ya Kot. Suasana yang semula gaduh dengan perdebatan itu menjadi sunyi dan tegang. Angin sepoi-sepoi meniup api obor yang menerangi tempat itu, dan tampak tiap-tiap orang yang berada di situ bersikap waspada sambil bersiap-siap menghadapi segala sesuatu. Tetapi si Dewa Sakti Kong Ya Kot tetap mengelus-elus jenggotnya dan dengan sikap serta nada yang tenang berkata, Kim Tai Hiap, kau sudah lama berkecimpungan di kalangan rimba persilatan, mengapa kau bicara demikian kasarnya? Kim Chin Je menghunus pedangnya dan membentak. Apa yang aku katakan tadi bukan isapan jempol. Apakah aku telah bicara salah? Aku yakin, kau seperti juga aku, telah bertempur melawan musuh beratus kali. Kita tidak mengetahui apakah di dalam tubuh kita ada luka-luka, dan jika ada kita pun tak dapat mengetahui luka-luka itu siapa yang buat si Dewa Sakti memberi pembelaan kepada saudara seperguruan Cia Detok, Pek Tiong Tian. Tetapi dalam hal ini aku mengetahui bahwa luka adikku itu akibat potokan Pek Tiong Tian Sahut Kim Chin Je. Aku sudah periksa dan yakin, kita tak akan bertindak jika tidak mengetahui betul. Dengan kira apakah Kim Tai Hiap menentukan bahwa luka tersebut dibuat oleh Pek Tiong Tian Kong Ya Kot menekani terus lawannya. Perdebatan yang makin lama makin sengit itu agaknya akan habis sampai di situ, karena tampak Kim Chin Jei sudah tak lagi dapat menahan amarahnya, sambil mengacung-acungkan pedangnya ia membentak. Hei, Kong Ya Tai Hiap, aku sudah banyak mengalah, jika kau tetap ingin turut campur dalam urusan ini, aku terpaksa. Belum selesai bentakan itu diucapkan, seketika dari samping bergelebat satu bayangan yang segera mencekal pergelangan tangan Kim Chin Jei, yang sudah siap menyerang, seraya berkata, Tuaku, tahan dulu. Tidak salahnya jika kita menjelaskan dan membuktikan bahwa luka adik kita dibuat oleh Pek Tiong Tian. Dengan demikian kita dapat membuktikan bahwa kita bertindak berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Lalu sambil menghadap kepada Kong Ya Kut orang itu berkata lagi, Kong Ya Tai Hiap, aku Kim Chin Lem akan menjelaskan bahwa adikku mati karena totokan Pek Tiong Tian. Kemudian dengan nada yang agak keras agar dapat didengar jelas, Kim Chin Lem mulai. Delapan tahun yang lalu, adikku telah memberi kesempatan untuk Pek Tiong Tian membebaskan diri dari pedangnya, tetapi di waktu adikku kurang waspada, ia telah menotok jalan darah di bagian ginjalnya. Oleh karena itu adikku terpaksa menabah surat kedua kakinya. Betul ketika itu adikku tidak merasa yakibat totokan maut itu, namun akhirnya ternyata adikku tewas juga karenanya. Aku yakin betul, karena luka itu adalah akibat daripada totokan Soat Leng Chiang, totokan ajaib, dari Partai Silat Tiong Pek Kiam. Kong Hyakot mengangguk-angguk seolah-olah setuju dan sependapat dengan Kim Chin Lem, kemudian ia berkata, Aku jarang keluar, dari itu aku tak mengetahui kematian adik kalian. Aku menyatakan turut duka cita. Kedua saudara Kim yang meskipun sudah banyak pengalamannya, tak dapat mentafsirkan tipu muslihat lawannya yang licih itu. Delapan tahun yang lalu kata si Dewa Sakti. Sebetulnya luka yang terjadi pada delapan tahun berselang tak mungkin mengakibatkan matinya seseorang. Maka mau tak mau aku terpaksa harus turut campur dalam urusan ini. Kim Chin Lem yang senantiasa bersikap sabar selama pertengkaran tadi berlangsung, kini dia pun tak lagi dapat menahan kesabarannya sambil tertawa berkakakan ia berseru. Di kalangan Kang O, yang ilmu silatnya tinggi, dialah yang kuat. Dan omongannya selalu dibenarkan. Kau mengapa bicara panjang? Lebar, jika berhasrat menggempur kita, kau boleh segera mulai, kita sudah siap. Aku sebetulnya tidak ingin melihat pengucuran darah, sahut kong yakut dengan tenang, maka aku akan berusaha membujuk kalian agar pertarungan atau saling bunuh ini dapat dielakan. Tetapi kini ternyata usahaku ini hampa saja. Aku telah berlatih beberapa jurus ilmu silat, Jika kedua saudara Kim dan ketiga kawan-kawan kalian itu dapat melayani jurus-jurusku, aku segera angkat kaki dari sini. Ha, 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 Kim Chin Lem tertawa, kita sudah lama mendengar nama Sam Kiat Sian Seng yang sangat tenar itu. Jika kau dapat mengajari kita jurus-jurus meringankan tubuh, mengerahkan tenaga dalam dan ilmu silat pedang, maka kita pun takkan tinggal lama-lama di sini. Pada saat itu Kim Chin Jai sudah mulai melangkah mundur satu tumba. Tampak Chia Rit Ho menghampiri Kong Yakut dan membungkukan tubuhnya memberi hormat. Kiu Yit pun menghampiri dan berbisik di telinganya Kong Yakut. Kong Yatai Hiap, jatuh bangunnya partai silat Tiang Pek Kiam ini terletak dalam tangan Tai Hiap. Kong Yakut bersenyum dan menyahut dengan suara rendah. Jangan khawatir. Kiu Tai Hiap harus menaruh kepercayaan kepadaku. Lalu sambil mengepal keras tinjunya ia berseru. Aku Kong Yakut akan segera mulai mempertunjukkan ilmu silatku. Belum lagi suaranya lenyap segera tampak tubuhnya mencelat ke udara untuk kemudian turun di dalam ruangan depan gedung dengan ilmu Giyokli Tokso, gadis cantik melemparkan anak torak. Orang-orang yang berada di situ jadi terperanjat menyaksikan gerak-gerik secepat kilat itu. Selagi orang-orang terbengong, Kong Yakut sudah keluar dari gedung itu sambil memegang empat lilin yang menyala, dengan satu teriakan haia melempar empat lilin-lilin itu ke atas atap gedung. Keempat lilin tersebut tertancap tegak dan berbaris di atas atap gedung itu. Lawan maupun kawan setelah menyaksikan kelihayan ilmu silat Kong Yakut itu, menjadi kagum tak terhingga. Belum habis keheranan mereka ketika Kong Yakut mengebatkan lengan jubahnya dan hembusan angin lengan jubahnya itu telah meniup padam tiga lilin. Kini hanya tertinggal satu lilin saja yang masih menyala. Kemudian dengan tiba-tiba Kong Yakut menjotos dengan tinju kirinya. Be lilin kedua menyala lagi, setelah itu berturut-turut ia telah menjotos dua kali lagi dan keempat lilin tampak menyala lagi seperti semula. Demikianlah dengan mempergunakan api lilin yang masih menyala itu Kong Yakut telah berhasil membuat api lilin meloncat dan menyulut lilin-lilin yang lain. Pertunjukan itu belum habis sampai di situ. Cepat sekali ia telah mengambil pedang dari tangan Chiarit Ho dan meloncat melalui lilin-lilin yang menyala di atas atap gedung untuk turun lagi di tanah dengan tak menerbitkan suara apapun, disertai dengan jatuhnya empat lilin-lilin yang menyala itu, yang kini telah terpotong menjadi empat X tujuh sama dengan dua puluh delapan potongan. Entah bagaimana ia menabasnya hanya terlihat ia loncat dan keempat lilin itu telah menjadi potong-potongan. Chiarit Ho yang terkenal karena ilmu silat pedangnya pun terpesona menyaksikan ilmu silat Kong Yakut itu. Ternyata Kong Yakut tidak berhenti hingga di situ. Ia menjumput dua puluh delapan potongan-potongan lilin tadi, lalu melemparkannya di pekarangan. S.S.T. S.S.T. Tampak lilin-lilin itu tetap menyala dan menyala dan menancap di tanah merupakan satu lingkaran. Dalam hal ini Kong Yakut bukan saja telah mempertunjukkan tiga rupa ilmu silat, ialah ilmu meringankan tubuh, mengerahkan tenaga dalam dan ilmu silat pedang, tetapi ia pun telah mempertunjukkan juga ilmu melontarkan senjata rahasia. Kim Chin Je dan Kim Chin Lem, begitu juga tiga jago-jago silat yang mereka ajak datang, setelah melihat kelihayan itu, segera mengangkat kaki keluar dari pekarangan tanpa mengerutu atau mengucapkan apapun. Sejenak kemudian terdengar sayup-sayup Kim Chin Lem berseru. Ilmu silat Kong Yatai Hiap memang tiada taranya. Kita masih dapat berjumpa lagi, sahut Kong Yakut, karena jika kalian tak berhalangan, aku ingin mengundang kalian ke tempatku, Tan Kwei San Cong. Di jalan pegunungan yang gelap gulita itu tidak terdengar suara sahutan, hanya terdengar tindakan kaki rombongan Kim bersaudara yang meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Kong Yakut telah berhasil membereskan pertikaian itu bahkan tanpa pengucuran darah setepespun. Cia Itok, yang tidak kawin seumur hidupnya, pemimpin partai Tiang Pek, Kiam, merasa malu tak dapat memecahkan soalnya sendiri, maka setelah musuh-musuhnya berlalu ia segera menghampiri penolongnya itu, memberikan hormatnya dan berkata, Kong Yatai Hiap telah datang pada waktu yang tepat, dan bukan saja telah menolong jiwa Sute Eku, Pek Tiong Tian, tetapi juga beberapa puluh jiwa orang-orang dari partai kami, Tiang Pek, Kiam. Budi yang maha besar ini, aku takkan lupakan. Kong Yakut merasa jengah menerima pujian itu, tetapi Kiu It tertawa sambil berkata. Mereka dari Kong Tong Sakiam sebetulnya berjanji datang pada tanggal 1 bulan 3, tetapi mereka telah datang setengah bulan. Lebih cepat. Aku yakin mereka khawatir Chia Heng mendatangi pembantu-pembantu. Aku pun takkan lupakan Kiu Heng yang sudah sangat perlu datang dan menolong kawan di dalam susah, kata lagi Chia Rit Hok. Baru saja ia berkata begitu, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh suara di atas atap gedung. Siapa tegurnya? Kong Yakut menyahut sambil bersenyum. Itulah murid-muridku yang sedang menjaga-jaga di atas atap gedung ini. Betul saja sejenak kemudian dari atas atap gedung loncat turun Kong Yakim dan dua orang murid dari Tan KWI San Cong. Setelah mereka berkumpul lagi, Kiu Yit lalu berkata, orang-orang dari Kong Tong Sakiam sudah pergi, dan musuh-musuh dari dua tempat lain adalah berkawan sangat akrab dengan Kong Yatai Hiap. Kini aku kira bahaya bagi partai Tiam Pek, Kiam sudah lewat. Saudara Chia sekarang tentunya harus menjamu Kong Yatai Hiap bukan? Ha, ha, ha. Demikianlah Kong Yakut telah mengisahkan kepergiannya ke tempat Chia Rit Ho untuk menolong partai Tiam Pek, Kiam dari keruntuhan. Kemudian sambil menjamu kedua tamunya ia meneruskan. Perlu kiranya aku jelaskan kepada Tai Hiap bahwa kedua Kim bersaudara dari partai Kong Tong Sakiam telah memegang janji, dan dapat dikatakan mereka adalah jago-jago silat yang luhaur juga wataknya. Tetapi tidak demikian dengan Chia Rit Ho dan Pek Tiong Tian, aku lihat mereka berwatak palsu. Sebab musabah perselisehan Pek Tiong Tian dengan partai Kong Tong Sakiam sampai sekarang aku masih belum mengetahui jelas, dan aku merasa sedikit menyesal telah menolong partai tersebut, meskipun Chia Rit Ho telah memberikan Chiam Hoa Gyok Siu kepadaku sebagai hadiah. Aulosi yang mendengari dengan penuh perhatian kisah Kong Yakut itu, berkata dalam hatinya, Hektometer. Berlagak menyesal. Yang kau pentingkan ialah memperoleh Chiam Hoa Gyok Siu. Tetapi sambil bersenyum ia lalu berkata, Menurut pandanganku, hanya Kong Yatai Hiap seorang saja yang dapat menolong partai silat Tiam Pek Kiam dan mengusir orang-orang dari partai Kong Tong Sakiam yang congkak itu dengan mudah. Kong Yakut bersenyum dipuji demikian. Setelah menghirup aratnya ia lalu melanjutkan kisahnya. Maka perjamuan disediakan, dan setelah selesai bersantap, Chia Rit Ho mengambil dari dalam kamarnya sebuah kotak yang tersulam indah. Dengan kedua tangannya ia mempersembahkan kotak itu seraya berkata, Dari tempat yang jauh Kong Yatai Hiap telah datang untuk menolong kita semua dari kemusnahan. Perbuatan yang luhur itu pasti akan dipuji oleh orang-orang dari kalangan rimba persilatan. Seperti telah ku janjikan, aku akan memberikan Chiam Hwa Giok Siu sebagai hadiah kepada orang yang dapat menolong kesulitan-kesulitan partai ku. Tetapi ketika aku memperoleh mustika ini, aku memperoleh tiga benda dua yang palsu dan satu yang tulen, dan ditaruh di dalam kotak yang indah bentuknya. Aku yang bodoh tak dapat membedakan yang tulen dari yang palsu. Oleh karena itu, aku mohon Kong Yatai Hiap memilih sendiri satu, dan setelah ketiga kesulitan partai kita diatasi Tai Hiap dapat mengambilnya semua. Kong Yakut bersenyum dan yakin bahwa Chiarit Ho khawatir sebelum ketiga kesulitan partainya itu diatasi, ia sudah berlalu. Ia pun memperhatikan perubahan wajah kiwit yang mendadak itu. Lalu ia berkata dengan tenang, Aku datang kesini dengan perjanjian yang layaknya dibuat di kalangan rimba persilatan untuk membantu partai Tiang Pek Kiam. Kero Chiarit Hoi Hiap membalas budi yang tidak berarti ini, aku tentu pasrahkan kepada Chiarit Hoi Hiap. Meskipun perkataannya itu demikian merendah dan manisnya, tetapi dalam hati Kong Yakut berkata, Jangan coba menipu aku. Pada malam itu mereka menginap di tempat partai Tiang Pek Kiam, tetapi Kong Yakut dan Kiyu It diberi kamar-kamar yang terpisah. Sebelum masuk tidur Kong Yakut berkata kepada Kiyu It kali ini dengan mengeluarkan sedikit tenaga aku berhasil memperoleh Chiam Hoa Gyok Siu. Aku mengetahui bahwa Chiarit Hoi Hiap sangat murah hati. Jasa Kiyu Tai Hiap pun aku tak bisa lupakan, karena Kiyu Tai Hiap telah memberitahukan juga semua ini kepada aku meskipun kau harus menempuh perjalanan yang jauh. Jika Kiyu Tai Hiap ada sesuatu yang aku dapat menolong, sebutkanlah dan jangan sungkan-sungkan. Tampak Kiyu It menjadi girang sekali mendengar tawaran itu. Sebetulnya aku memang ingin meminta sesuatu dari Kong Ja. Tai Hiap katanya sambil menyengir paksaan. Sebutkanlah, jika aku dapat menolong, aku pasti akan menolong kata Kong Yakut. Permintaanku ini jika diajukan kepada orang lain mungkin tak layak, kata Kiyu It tetapi diajukan kepada Kong Ya Tai Hiap yang luhur dan budiman, aku yakin tidak janggal. Chia Tai Hiap telah menaruh tiga Chiam Hua Giyok Siu, dua yang palsu dan satu lagi yang tulen. Orang lain tak dapat melihat perbedaannya, tetapi bagi Kong Ya Tai Hiap aku yakin tentu tidak sukar untuk memilih satu yang tulen. Ia berhenti sejenak dan berpikir, lalu sambil bersenyum ia melanjutkan. Aku minta setelah terlebih dulu Kong Ya Tai Hiap memilih satu, yang dua lagi harap Tai Hiap suka berikan kepadaku sebagai kenang-kenangan. Kong Ya Kot terperanjat mendengar permintaan itu, karena ia sudah merasa bahwa dengan permintaannya itu, Kiyu It bermaksud menipunya. Namun ia tetap bersikap tenang bahkan sambil tertawa ia menyaut. Kiyu Tai Hiap telah berusaha menolong Partai Tiam Pek Kiam dari kemusnahan, jasa itu besar sekali, seratus kali lebih besar daripada jasaku sendiri. Misalnya Kiyu Tai Hiap menghadiahkan Kiyu Tai Hiap Chiam Hoa Gyok Siu, aku pun anggap itu pantas dan wajar. Tetapi atas permintaan Kiyu Tai Hiap agar aku mengambil satu lebih dulu, aku merasa lebih baik jika Kiyu Tai Hiap saja yang berbuat demikian terlebih dulu. Kiyu It berlagak menolak, padahal itulah yang ditunggu-tunggu olehnya. Selama hidupku, Kong Ya Kot mendesak, apa yang aku telah ucapkan, aku takkan menarik kembali. Aku harap Kiyu Tai Hiap tidak menolak permintaanku ini lalu dengan berlagak ngantu Kong Ya Kot meneruskan. Kita telah menempuh perjalanan satu hari penuh dan aku merasa letih sekali, harap Kiyu Tai Hiap suka memaafkan, aku harus pergi tidur. Tanda petik. Silahkan kata Kiyu It dengan wajah gembira. Aku mengucap banyak-banyak terima kasih atas kerelaan Kong Ya Tai Hiap lalu ia pun berlalu untuk beristirahat. Demikianlah penuturan Kong Ya Kot kepada O Lo Si dan Ho Kong Hu, bagaimana ia ingin ditipu oleh Kiyu It setelah minum satu cangkir arak lagi, ia berkata seolah-olah berada seorang diri saja di ruangan itu. Hektometer. Kiyu It menganggap aku sebagai anak kecil yang dapat ia permainkan dengan mudah. Ia sudah sengaja membuat dua lagi ciam hoa giok siu yang ditaruhnya di dalam kotak. Aku pun sengaja menyuruh dia mengambil satu terlebih dulu, dan ia tentu akan mengambil yang tulen, meninggalkan dua yang palsu untuk aku. Tetapi, Kiyu It tidak dapat menipu Kong Ya Tai Hiap bukan O Lo Si meneruskan kata-kata Kong Ya Kot itu. Ha, 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 Kong Ya Kot tertawa keras, ketika aku menyuruhnya mengambil satu lebih dulu, aku pun sudah memasang perangkap. Aku memperhatikan tiap-tiap geraknya, tampak ia keluar dari kamarnya untuk kemudian balik kembali dengan wajah gembira sekali. Kemudian tanpa ia keluar lagi melalui jendela, aku tetap mengunti tanpa diketahui olehnya. Kemudian Kong Ya Kot masih dapat melihat Kiyu It meloncat ke atas atap rumah, dari atas ia meloncat lagi melalui tembok yang melingkari pekarangan depan rumah itu. Kong Ya Kot tetap membayangi dengan cermat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang mahir tampak Kiyu It berhati-hati ke suatu rumah gubuk kecil yang terletak tidak jauh dari jalan. Yang gelap di situ, lalu terdengar ia mengetok pintu rumah tersebut, dan tak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah. Siapa? Sebelum menyahut Kiyu It menoleh ke kanan ke kiri khawatir ada yang menguntitnya. Aku Kiyu It sahutnya dengan suara rendah. Pintu tampak terbuka, dan ia segera masuk ke dalam rumah gubuk itu. Tempat itu telah ditelantarkan, rumput liar tumbuh di sana-sini dan keadaan di sekitarnya gelap serta menjijikan. Kong Ya Kot menjadi heran, siapakah gerangan yang tinggal dalam ruang reyut itu. Dari belakang satu pohon besar, tidak jauh dari rumah itu, Kong Ya Kot dapat melihat melalui jendela yang kebetulan terbuka. Tampak Kiyu It sedang menghadapi seorang laki-laki yang terbaring di tempat tidur. Di samping tempat tidur itu tampak sepasang tongkat ketiat. Kong Ya Kot jadi terkejut sekali tak kala dapat mengenali wajah orang yang sedang rebah itu, karena dia itu bukan lain daripada Pak Tiong Tian, si Garuda putih yang pernah menggemparkan dunia Kang O. Agar dapat melihat lebih jelas, Kong Ya Kot segera mencelat ke atas sebuah dahan satu pohon yang lebat daunnya, tak lama kemudian ia mendengar orang di dalam kamar itu berkata, Kiyu Heng, apakah kau yakin tiada orang yang menguntipmu datang di sini? Harap Pek Heng tidak menjadi khawatir, urusan itu aku tentu dapat melaksanakan dengan baik. Hai, Kiyu Heng jika kau terpaksa berbaring di tempat tidur ini, dan harus senantiasa dibantu dalam segala hal, kau juga tentu akan menjadi mudah gelisah seperti aku. Pak Heng, aku yakin kedua kakimu itu masih dapat disembuhkan. Pak Tiong Tian menarik nafas lagi, lalu ia menatap Kiyu It seraya berkata, Urusan kemarin malam aku sudah mengetahui. Tetapi apakah Kiyu Heng sudah ajukan usul kepada Kong Ya Kot agar dia menyerahkan hadiah itu setelah dia sendiri lebih dulu memilih satu hadiah? Urusan itu telah berjalan dengan lancar dan baik. Kong Ya Kot bukan saja setuju akan usul-usul yang kuajukan, bahkan dia rela memberikan kepadaku satu ciamhwa giok siu. Pak Tiong Tian pun tampaknya gembira sekali dengan jawaban itu. Bagus, bagus. Jika tidak, mungkin jiwaku tak dapat dipertahankan lagi. Di bawah tempat tidurku ini aku telah siapkan kotak berikut ciamhwa giok siu yang palsu. Kau dapat segera membawa dan menukarnya dengan yang tulen. Kemudian, tak usah aku berbuat demikian, Kiyu Yit memotong perkataan Pak Tiong Tian sambil menggoyang-goyangkan tangan kanannya. Kita telah menjadi beruntung sekali, dan tak usah menukar-nukar lagi. Kong Ya Kot sangat bermurah hati, dan dia telah minta aku mengambil satu lebih dulu sebagai hadiahku. Dan jika ia pulang ke tempatnya lalu mengetahui bahwa yang dibawanya pulang itu adalah ciamhwa giok siu yang palsu, paling banyak ia akan menarik nafas mengeluh ia berhenti sejenak untuk menuang arak, setelah diminumnya ia lalu melanjutkan. Aku yakin Kong Ya Kot tak akan menyalahkan kau dari partai tiampek, kiam ataupun aku, lagi pula ia tak akan menarik kembali apa yang telah dikatakannya itu. Jika aku telah mengambil ciamhwa giok siu yang tulen, itulah salahnya sendiri, yang telah menyuruh aku memilih satu lebih dulu, dan pasti ia malu untuk meminta kembali di kemudian hari. Tipu muslihat yang kau telah rencanakan itu betul-betul hebat. Mereka jadi tertawa terbahak-bahak karena girangnya. Misalnya di kemudian hari Kong Ya Kot berhasrat minta juga yang tulen, Kiu Yit melanjutkan, mustika itu telah tidak di tanganku lagi. Paheng, bagaimana pendapatmu tentang rencanaku ini? Aku telah menjadi seorang cacat selama delapan tahun, makan di sini, tidur di sini, aku sebetulnya hanya menanti mati. Tetapi jika aku masih panjang umur dan dapat membalas dendam, itu semua aku pasrahkan kepada Kiu Heng. Paheng, kita berkawan sudah puluhan tahun lamanya, urusankah seperti juga urusanku sendiri. Setelah Chiam Hoa Gyok Siu berada dalam tanganku, aku akan segera pergi ke Gowa Longya untuk mencari orang sakti yang kau bilang, dan dengan mustika itu, aku akan minta obat yang mustajap untuk menyembuhkan kedua betismu yang cacat itu. Jika aku dapat menggunakan lagi kedua betisku ini, aku rela berbuat segala apa untuk membalas budi Kiu Heng itu, dan akan kuberikan kepada Kiu Heng sebagian benda yang mujizat. Kiu Yit tertawa, lalu menceritakan kejadian kemarin malam ketika Kong Tong Sa Kiam datang untuk membalas dendam. Setelah mendengar sampai di situ, Kong Ya Kut segera lari kembali ke gedung Leng Tiang Kuan, dan merubah pita sutra yang mengikat ketiga kotak Chiam Hoa Gyok Siu sebelum ia pergi tidur. Kejadian tersebut lewat dengan tenang saja, karena Kiu Yit dan Pek Tiong Tian tidak sadar bahwa mereka telah diingusi oleh Kong Ya Kut, mereka telah memperoleh mustika yang palsu. Kong Ya Kut harus tinggal lagi beberapa waktu lamanya untuk menanti kedatangan dua musuh lain dari partai Tiong Pek Kiam. Dan, belum lewat sepuluh hari musuh kedua partai itu telah datang. Adapun pemimpin rombongan itu adalah seorang anak piatu yang justru pernah ditolong oleh Kong Ya Kut di Provinsi Kirin dahulu. Bahkan namanya Ji Hei E adalah Kong Ya Kut sendiri yang telah memberikannya. Maka begitu Ji Hei E melihat Kong Ya Kut, ia segera angkat kaki dari markas partai Tiong Pek Kiam tanpa menimbulkan sesuatu. Kerusuhan. Bahkan Ji Hei E mohon sungguh-sungguh agar Kong Ya Kut menginap di markasnya sendiri, setelah membereskan uruan partai itu. 6. Kong Ya Kut masih harus menunggu lagi datangnya pihak Kewil Cipo Sia dari pegunungan Gergo Taisan yang dikepalai oleh Bak Kiam Taisu. Seperti halnya dengan partai Ang Sipang, Bak Kiam Taisu pun meninggalkan markas partai Tiong Pek Kiam tanpa berkelahi karena Kong Ya Kut telah berhasil meyakinkan pemimpin Kewil tersebut yang ia kenal baik, bahwa pihak Kewil Cipo Sia telah salah paham atau salah menerjemahkan jejak yang tertera di tembok Kewil Cipo Sia itu. Demikianlah Kong Ya Kut telah menceritakan kepada O Lo Si dan Hou Kong Hu. O Lo Si menatap Hou Kong Hu, kemudian ia menoleh kepada Kong Ya Kut Seraya bertanya. Kong Ya Tai Hiap, apakah dua mustika yang lainnya bukan Tok Bengo Eye Hang dan Cugan Tan adanya? Betul. Kedua mustika itu sangat mujizat, maka Bak Kiam Taisu telah perlu datang dari tempat yang jauh untuk mencari pencurinya. Sebelum berlalu dari markas partai Tiong Pek Kiam, Bak Kiam Taisu pernah berkata bahwa jika ia berhasil mebekuk pencuri. Mustikanya, ia akan menyeret pencuri itu kehadapan Cia Detho untuk menebus kesalahan terkanya. Pencuri itu mungkin tak dapat dibekuk, kata O Lo Si dalam hati. Tapi setelah itu ia menoleh kepada Kong Ya Kut dan berkata, Aku sudah lama dengar tentang kelihayan Bak Kiam Taisu. Meskipun pencuri itu mempunyai tiga kepala dan enam tangan sekalipun, niscaya ia takkan luput dari bekukan orang suci itu. Aku pun berpendapat demikian, kata Kong Ya Kut. Aku mendoakan agar Bak Kiam Taisu berhasil mebekuk pencuri itu. Kong Ya Tai Hiap waktu kau meninggalkan markas partai Tiong Pek Kiam, apakah ada sesuatu yang mencurigakan tanya Ho Kong Hu? Kong Ya Kut bersenyum sambil mengurut-urut jenggotnya. Ada baiknya jika Ho Tai Hiap mengambil kesimpulan sendiri dari cerita yang akan kututurkan di bawah ini, sahutnya. Pada keesokan harinya, karena ketiga kesulitan dari partai Tiong Pek Kiam sudah beres, maka aku lalu minta diri. Cia It Ho mengadakan pesta makan-makan untuk menghormati aku. Aku pun merasa yakin bahwa Cia It Ho tidak bermaksud menipu. Kiu It segera mengambil satu Ciam Hoa Gyok Syu dari kota sutra tersulam, tentu setelah itu ia terus pergi mencari orang tua yang sakti di Gowalong, ya, melihat sikapnya yang tergesa-gesa itu, aku pun menjadi geli di dalam hati. Berkata sampai di situ, dengan tiba-tiba Kong Ya Kut menepuk kedua tangannya seraya berseru. Kematian bagi yang menipu. Apakah pembunuhan yang kejam di markas Kiu It itu dilakukan oleh orang tua yang sakti dari Gowalong ya itu? Tidak salah lagi kata O Lo Si. Mungkin karena merasa bahwa obatnya yang mustajab telah ditukar dengan Ciam Hoa Gyok Syu yang palsu, maka orang sakti itu merasa telah ditipu oleh Kiu It. Lalu, ia membunuh Kiu Jiko dan menulis kematian bagi yang menipu kata Hong Kong Hu. Tetapi siapakah orang sakti dari Gowalong ya di daerah Sydney itu tanya O Lo Si. Aku belum pernah dengar namanya. Di waktu aku masih muda, kata Kong Ya Kut, aku pernah berkelana kemana-mana, namun Gowalong ya di daerah Sydney ini aku tidak mengetahui di mana letaknya. Jika kedua Tai Hiap ingin membalas dendam Kiu Tai Hiap, jalannya tidak sukar. Ya sahut O Lo Si. Kita hanya perlu menanyakan Pek Tiong Tian di mana letak Gowalong ya itu. Cocok. Dialah alamat yang paling tepat kata Kong Ya Kut. O Lo Si dan Hou Kong Hu bermalam di tempat si dewa sakti malam itu. Esok harinya, dengan alasan bahwa mereka ingin pergi ke pegunungan Tiong Pek Tiam, mereka ingin segera berlalu dari Tan Kwei San Cong, tetapi Kong Ya Kut mendesak agar mereka dapat menunggu sampai hari berlangsungnya pertemuan Tan Kwei Piao Hiyang Song Guat Tahwe yang sudah hampir tiba. Demikianlah mereka jadi menginap lagi. Beberapa hari telah lewat, dan ke Tan Kwei San Cong itu berturut-turut telah datang banyak jago-jago silat dari kalangan Kang O, dan Kong Ya Kut menyambut mereka semua dengan seksama dan ramah tamah. Selama berdiam di situ, O Lo Si dapat melihat atau sedikitnya mengerti watak tuan rumahnya, dan ia menjadi lebih heran tentang diselenggarakannya pertemuan tersebut. Jika Kong Ya Kut betul-betul ingin memberikan Ciam Hua Gio Ksyu sebagai hadiah kepada pemenang dari pertandingan ilmu silat itu, ia sungguh tidak dapat mengerti tindakan tuan rumahnya itu. Dan jika Kong Ya Kut sengaja mengumpulkan para jago silat untuk kemudian dibunuh, perbuatan itu tak perlu baginya, karena ilmu silatnya sangat lihai, maka ia mampu mencari dan membunuh mereka di tempatnya masing-masing. Tetapi jika Kong Ya Kut ingin memikat pencuri benda ajaib Tong Bengo Eye Hang dan Pil Mujizat Cugantan, itu pun tidak masuk di akal, karena pencuri itu pasti akan datang tanpa membawa kedua mustikanya yang ajaib itu. Demikianlah O Lo Si berusaha menebak maksud daripada pertemuan adu ilmu silat itu. Dan dia hanya dapat menanti saja tanggal mainnya. Pada tanggal 14 bulan 8 di Tan KWI San Cong telah berkumpul banyak jago-jago silat. Selama itu O Lo Si memperhatikan bahwa Kong Ya Kut seolah-olah sedang menantikan kedatangannya satu orang tertentu. Siapakah gerangan orang yang ditunggu-tunggu itu? O Lo Si tak dapat menebak, dan untuk menanyakan ia merasa sungkan. Pada bulan 8 menurut perhitungan Imlek itu, pohon-pohon Tan KWI sudah berbuah dengan suburnya di pegunungan Hoasan. Tad kala itu adalah tanggal 14, di bawah sebuah pohon Tan KWI tampak O Lo Si tengah berdiri sambil menikmati malam bulan purnama. Ia mengharap malam yang terang-benderang itu lekas-lekas berlalu, karena segala keraguannya mungkin akan lenyap dan kesempatan untuk ia berlalu segera akan datang. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Sungguh di luar duga amnya bahwa dia akan meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang hebat serta penasaran. Kejadian tersebut secara sepintas lalu dapat dituturkan sebagai berikut. Pada waktu itu, yang datang hadir di pertemuan adu silap Tan KWI Piau Huyang Song Gua Tahwee sudah berjumlah kira-kira 70 orang lebih, dan mereka semua adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam dunia Kang O. Antara yang hadir tampak pemimpin partai silat dari Ibu Kota Libenggan, jago silat pedang dari Provinsi Hokian Lim Cheng Ye Ao, si Raja Naga dari Telaga Tong Teng Siaw Cugie, si Burung Elang dari Provinsi Santung Song Tian Hui dan banyak yang lain-lainnya lagi. Yang ganjilialah semua tokoh-tokoh persilatan tersebut, sekembalinya dari pertemuan itu, bukan saja telah menjadi pecundang, malah mereka tampaknya tak ingin atau merasa takut untuk merebut kembali nama serta kedudukan mereka sebagai tokoh-tokoh persilatan yang tenar di kalangan Kang O.